Gelaran HoyoFest 2023 hadirkan idola virtual mulai dari Honkai Impact hingga Genshin Impact. Para penggemar antusias ikuti rangkaian acara tahunan ini. Digelar di Mall Arta Gading, HoyoFest 2023 berlangsung meriah. Untuk pertama kalinya, 6 game HoyoFest berkumpul bersama dalam gelaran tahun ini. Genshin Impact, Honkai Impact, Zenless Zone Zero menjadi game yang paling banyak diminati oleh para player. Bertabur idola virtual HoyoFest 2023 yang dilangsungkan sejak 27 Juli tawarkan pengalaman yang seru dan berbeda. Tak ketinggalan, Genshin Impact kenalkan negara baru bernama Fountain. Para pengunjung bahkan tak segan hadir dengan beragam dandanan cosplay, karakter-karakter favorit dari game Genshin Impact. Aku sendiri udah satu tahun mainin game Genshin Impact dan kalau untuk eventnya sendiri kan ada dari tahun lalu banget ya. Udah aku tungguin dan kebetulan baru bisa sekarang gitu. Seneng sih aku bisa cosplay jadi klik. Sebenernya sih kalau kata aku seru banget soalnya ini pertama kalinya aku kesini. Terus aku juga bareng sama temen dari Twitter yang baru aku kenal gara-gara main Genshin juga. Terus disini juga teru bisa ketemu banyak cosplayer. Penyelenggara juga hadirkan foto booth dengan background karakter populer Genshin Impact yang bisa diakses oleh para penggemar yang hadir. Dinding harapan juga disediakan untuk tampung aspirasi dari para penggemar agar gelaran HoyoFest semakin baik di setiap tahunnya. Halo perkenalkan nama saya Nana. Disini saya bermain Honkai Star Rail dan Genshin Impact. Harapan saya untuk event ini tepatnya diperluas dan jumlah merge-nya itu dipertambah. Halo nama aku Ruby. Disini aku mainnya Genshin Impact. Harapan aku itu merge-nya jumlahnya dinaikin lagi. Nama aku Dafa. Saya main game Honkai Impact, Honkai Star Rail dan Genshin Impact. Harapannya untuk event ini ke depannya area-nya diperluas lagi agar acara ini semakin meriah. Disediakannya merchandise terbatas menjadi daya tarik tersendiri. Meski tak semua penggemar berhasil mendapatkan merchandise dari karakter yang diindolakannya. HoyoFest sendiri merupakan rangkaian festival online dan offline yang diselenggarakan oleh HoyoFest setiap tahun secara global. Tim Liputan melaporkan untuk men.